Dalam Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Saudara, judul hari ini adalah masalah kecil menjadi besar Atau bisa juga hal-hal yang sepele tapi mengakibatkan bahaya Dan di dalam tokoh kitab nanti akan kita lihat banyak hal-hal yang kecil Yang sebenarnya masalahnya kecil tapi menjadi besar Di dalam kehidupan kita sehari-hari Seringkali juga kita mengalami hal yang sama Sebenarnya masalah itu kecil Tetapi karena kita menganggap sepele Sehingga akhirnya menjadi besar dan bahkan membahayakan kita Contoh saudara ya Pada saat kita naik mobil Begitu naik mobil, kondisi macet Tiba-tiba mobil kita disalib Marah saudara ya Kesel, marah saudara Kurang ajar ya Saya sudah capek-capek ngantri enak aja Karena anda kesel Di luar kontrol Anda Tabrak mobil yang menyalib anda Pemilik mobil turun Terjadilah keributan Dan bukan hanya situ Mungkin terjadi perkelahian Dan ujung-ujungnya Mungkin akan berurusan dengan polisi Saudara Sebenarnya masalahnya kecil Masalahnya mobil kita lagi ngantri Tiba-tiba disalib Mungkin yang menyalibnya itu Sedang dalam kondisi dalurat Mungkin istrinya akan melahirkan Atau mungkin dia sudah kebelet Mau buang air besar Whatever segala macam Tetapi karena kita emosi Sehingga terjadilah hal-hal yang Sebenarnya kecil Menurut kita Tetapi menjadi besar Kita akan lihat Di dalam Alkitab Beberapa hal Yang dianggap sepele Dianggap kecil Tetapi menjadi besar Dan berbahaya Kita sama-sama lihat Di kejadian 3 ayat 17 Kejadian 3 ayat 17 Saya bacakan Kejadian 3 ayat 1 Saudara maaf ya Ayat 1 sampai 7 Manusia jatuh Kedalam dosa Ada pun ular Ialah yang paling Cerdik Dari segala binatang Di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu Berkata kepada Perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon Dalam taman ini Jangan kamu makan Buahnya bukan Lalu saud Perempuan itu Kepada ular itu Buah pohon-pohonan Dalam taman ini Boleh Kami makan Tetapi Tentang buah Pohon yang ada Di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan Kamu makan Ataupun Rabah buah itu Nanti Kamu mati Tetapi Ular itu berkata Kepada perempuan itu Sekali-kali Kamu Tidak Akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada Waktu kamu memakannya Matamu Akan terbuka Dan Kamu akan menjadi Seperti Allah Tau tentang yang baik Dan yang jahat Perempuan itu melihat Bahwa buah itu Baik untuk dimakan Dan sedap Keliatannya Lagi pula Pohon itu Menarik hati Karena memberi Pengertian Lalu ia mengambil Dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikan juga Kepada suaminya Yang bersama-sama Dengan dia Dan suaminya Pun memakannya Maka terbukalah Mata mereka berdua Dan mereka tahu Bahwa mereka Terlanjang Lalu mereka Menyematkan daun Pohon arah Dan membuat Cawan Saudara Tuhan sudah mengatakan Jangan makan Jangan makan Yang lain Buah boleh kamu makan Hanya yang ini Kamu tidak boleh makan Karena begitu Kamu makan Kamu akan mati Jelas Saudara Perintah Tuhan Jelas Kalau kita lihat Sebelumnya Di dalam kejadian 2 Saudara Di dalam kejadian 2 Ayat 17 18 Ayat 17 Maaf ya 16-17 Saya baca kan Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya Dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Jangan kau makan buahnya Sebab pada waktu Engkau memakannya Pastilah Engkau Mati Saudara Hal yang Kecil Saudara sebenarnya Jangan makan Buah yang ini Yang lain Kamu boleh makan Jangan makan Begitu kamu makan Kamu akan mati Saudara Tapi karena Berbincang-bincang Dengan iblis Saudara Sehingga Akhirnya Persoalan ini Menjadi besar Dan kalau kita baca Bagaimana Akhirnya Manusia itu Jatuh Kedalam Dosa Dari Hal yang kecil Saudara Jangan makan buah ini Yang lain Bebas Kamu makan Dan kamu tinggal Di taman edon Yang sangat Indah Tetapi Karena Hal yang Sepele Saudara Dan Keinginan Napsu yang berlebih Akhirnya dimakan Dan dia Kemudian Jatuhlah Manusia Kedalam Dosa Saudara Di dalam kehidupan kita Seringkali juga Sama Kita Seperti itu Saudara Kita menganggap Banyak hal-hal yang Sepele Tetapi Akibatnya Menganggap Membuat kita Jatuh Contoh Saudara Kalau saudara Bekerja Ataupun Saudara Adalah Seorang Bisnismen Satu hari Mungkin Saudara Diajak Untuk Pergi Ketempat Persial Sebenarnya Saudara Bisa menolak Karena Saudara Punya Power Untuk Menolak Tetapi Karena Menganggap Sepele Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Sekali Pergi Pergi Akhirnya Jatuh Dan itu Pernah saya berikan Kesaksian Bagaimana Teman saya Jatuh Karena Menganggap Itu hal kecil Dan saya Tidak mungkin Jatuh Menganggap Sepele Itu masalah Kecil Datang Ikut Dugem Pulang Sekali Toh Sudah Selesai Betul Saudara Kalau Sekali Tapi Kalau berkali-kali Saudara Akan jatuh Sama juga Saudara Seperti Batu Dikenain air Sekali Mungkin Tidak Tapi Kalau Terus-terus Ditetesin Dengan air Batu Itu Akan Berlubang Menganggap Sepele Menganggap Itu Tidak Apa-apa Dan Akhirnya Jatuh Demikian Juga Seringkali Kita Hal-hal Yang kecil Itu Membuat Kita Jatuh Contoh Yang lain Ketika Teman Ada Promosi Sebenarnya Sebenarnya Hal yang biasa Saudara Dia Promosi Sudah Tidak Ada Problem Tapi Karena Timbulnya Iri hati Kita Timbulnya Cemburu Kita Sehingga Kita Tidak Suka Kita Marah Dan Mengakibatkan Terjadilah Konflik Dengan Orang yang Bersangkutan Banyak Hal-hal Semula Kecil Itu Akan Menjadi Besar Contoh Lain Dalam Mendidik Anak Seringkali Dan Saya Mungkin Saat itu Membohongi Dari Tanda Kutip Ayo Makan Kalau Makan Nanti Dimakan Sama Kucing Berbohong Demi Kebaikan Padahal Dalam Alkitab Tidak Ada Berbohong Untuk Kebaikan Tidak Ada Tercantum Seringkali Ah Kecil Sekali Sekali Kita Ini Naja Anak Kita Supaya Dia Mau Makan Supaya Dia Melakukan Ini Dan Sebagainya Tetapi Tahu Nggak Impaknya Mungkin Pada Saat Dia Besar Dia Akan Trauma Dengan Hal-hal Yang Pernah Kita Katakan Saudara Kalau Kita Lihat Mengapa Apa Akibatnya Ketika Hawa Menganggap Sepele Bercakap Dengan Iblis Menganggap Itu Hal Yang Kecil Akibatnya Adalah Jatuh Kudalam Dosa Kalau Kita Lihat Kejadian 3 Ayat 12 Saudara Ya Saya Bacakan Pada Saat Jatuh Kedalam Dosa Ketika Tuhan Menegur Dia Lalu Dia Saling Menyalahkan Saudara Kalau Saya Bacakan Di Ayat 12 Perempuan Itu Menjawab Manusia Itu Menjawab Perempuan Itu Yang Kau Tempatkan Di Sisiku Dia Yang Memberi Dari Pohon Itu Kepadaku Maka Aku Makan Kemudian Berfirman Tuhan Kepada Perempuan Apakah Yang Kau Perbuat Itu Jawab Perempuan Itu Ular Itu Yang Pemberdaya Aku Maka Aku Makan Lalu Berfirman Tuhan Allah Kepada Ular Itu Karena Engkau Berbuat Demikian Terkutuk Engkau Di Antara Segala Ternak Dan Di Antara Segala Binatang Hutan Dengan Perut Mula Engkau Akan Menjalar Dan Debu Tanalah Akan Kau Makan Seumur Hidup Dan Kalau Kita Duluar Dia Juga Di Ayat Firmanya Kepada Perempuan Itu Susah Payamu Waktu Mengandung Akanku Buat Sangat Banyak Dengan Kesakitan Engkau Akan Melahirkan Anakmu Namun Engkau Akan Berahi Kepada Suamimu Dan Ia Akan Berkuasa Atasmu 17 Lalu Firmanya Kepada Manusia Itu Karena Engkau Mendengarkan Keperkataan Istrimu Dan Memakan Dari Pohon Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Jangan Mencari Rezikimu Dari Tanah Seumur Hidup Saudara Impaknya Sangat Luar Biasa Impaknya Sangat Besar Masalahnya Sebenarnya Tidak Besar Jangan Makan Buat Telarang Tetapi Karena Tidak Taat Karena Menganggap Sepele Akibatnya Sampai Kebelakang Saudara Berhati Lati Pada Saat Kita Membiarkan Diri Kita Bercakap Dengan Iblis Kapan Diri Kita Bisa Bercakap Dengan Iblis Pada Saat Saudara Dan Saya Mengalami Kondisi Stress Ataupun Mengalami Kondisi Kelelahan Atau Mengalami Kondisi Kemarahan Disitulah Kemungkinan Besar Iblis Akan Masuk Dan Memprovokasi Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Tuhan Berkenal Dengan Mudah Saudara Kalau Saudara Sedang Lelah Iblis Akan Mudah Masuk Untuk Memprovokasi Contoh Saudara Pada Saat Anda Pulang Kerja Begitu Sampai Rumah Berantakan Rumah Berantakan Istri Main Whatsapp Lalu Iblis Bilang Tuh Kan Lu Udah Kerja Setengah Mati Udah Cari Duit Dari Pagi Sampai Sore Istri Lo Males Dia Main WA Saja Santai Santai Di Rumah Timbulah Marah Kepada Istrinya Terjadilah Pertengkaran Kepada Istri Dia Tidak Tahu Padahal Istrinya Dari Pagi Sampai Sore Sudah Capek Membereskan Rumah Mencuci Mengepel Dan sebagainya Tapi Karena Dia Merasa Dirinya Lela Bercakap Cakaplah Dia Dengan Iblis Terjadilah Provokasi Hal Yang Kecil Karena Bercakap Menjadi Besar So Pada Saat Kita Merasa Lela Stress Atau Mengalami Kesalah Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Kita Bercakap Dengan Iblis Dan Membiarkan Iblis Masuk Kedalam Kehidupan Kita Memprovokasi Dan Menimbulkan Hal Yang Kecil Menjadi Besar Kita Yang Kedua Kejadian 4 Ayat 3 Kejadian 4 Ayat 3 Saya Bacakan Setelah Beber Waktu Lamanya Maka Kain Mempersembahkan Sebagian Dari Hasil Tanah Itu Kepada Tuhan Sebagai Korban Persembahan Habel Juga Mempersembahkan Korban Persembahan Dari Anak Sulung Kambing Dombanya Yakni Lemak Lemak Maka Tuhan Mengindahkan Habel Dan Korban Persembahannya Itu Tetapi Kain Dan Korban Persembahannya Tidak Diindahkan Lalu Hati Kain Menjadi Sangat Panas Dan Mukanya Muram Firman Tuhan Kepada Kain Mengapa Hatimu Panas Dan Kamu Muram Apakah Kamu Tidak Akan Berseri Jika Engkau Berbuat Baik Tetapi Jika Engkau Tidak Berbuat Baik Dosa Sudah Mengintip Di Depan Pintu Ia Sangat Menggoda Engkau Tetapi Engkau Harus Berkuasa Atas Sudah Kebanyakan Kalau kisah Kain Dan Habel Kita Membahas Bahwa Habel Mempersembahkan Dengan Iman Tapi Kita Lihat Dari Sisi Lain Kain Mempersembahkan Tetapi Tidak Diterima Tuhan Habel Mempersembahkan Diterima Tuhan Sehingga Kain Menjadi Marah Dan Inilah Pembunuhan Pertama Terjadi Kain Membunuh Adiknya Habel Persoalannya Sepele Tuhan Tidak Terima Persembahan Dia Dia Yang Diterima Habel Seharusnya Kain Mengoreksi Diri Mengapa Tuhan Tidak Menerima Persembahan Saya Apakah Saya Tidak Kurang Iman Apakah Persembahan Saya Tidak Berkenang Dari Tuhan Atau Apa Tetapi Karena Terpengaruh Oleh Emosi Dia Membunuh Adiknya Masalahnya Sebenarnya Tidak Besar Tapi Menjadi Besar Dan Membahaya Karena Apa Karena Mengembangan Suatu Masalah Bukan Memperkecil Masalah Seringkali Kita Seperti Itu Kita Mengembangan Satu Masalah Bukan Memperkecil Masalah Yang Ada Contoh Satu hari Mungkin Karena Pendeta Baik Ada Dua Jemaat Memberikan Makan Atau Memberi Makanan Satu Memberikan Es Es Dauet Lagi Panas Panas Satu Lagi Memberikan Cappuccino Ice Cappuccino Sedara Dingin Sedara Lalu Yang Dimakan Hanya Es Cappuccino Karena Mungkin Pendetanya Tidak Doyan Dauet Karena Terlalu Manis Jadi Dia Doyan Es Cappuccino Dia Makan Es Cappuccino Tetapi Apa Yang Terjadi Pendeta Sentimen Gue Dibawain Makanan Capek Es Dauet Sudah Saya Bikin Susah Susah Enggak Dimakan Sentimen Nah Lain kali Gue Nggak Mau Bikin Lagi Masalahnya Kecil Karena Pendeta Atau Orang Itu Tidak Suka Es Dauet Karena Manis Mungkin Dia Ada Diabetes Tetapi Dia Dimakan Es Cappuccino Mengapa Tidak Mengkoreksi Diri Kita Sendiri Kenapa Pendeta Tidak Makan Es Dauet Yang Saya Berikan Mungkin Saja Ada Alasan Di Belakang Dan Ini Sering Terjadi Kepada Kita Karena Kita Lebih Mengutamakan Emosi Kita Dibandingkan Memikirkan Mengapa Seperti Itu Banyak Hal-hal Yang Kecil Yang Membuat Terjadinya Perselisihan Saudara Kalau Saudara Sudah Menjadi Suami Istri Ini Biasa Terjadi Tapi Tidak Selalu Pada Satu hari Ada Suami Pulang Malam Karena Dia Kerja Lembur Capek Begitu Dia Pulang Dia Lihat Istrinya Sudah Tidur Lalu Dia Berendap Membuka Pintu Pelan Pelan Lalu Karena Istrinya Tidurnya Memakan Tempat Dia Tidur Di Pojok Dia Tidur Di Pojok Supaya Tidak Membangunkan Istrinya Tetapi Apa yang terjadi Saudara Mungkin Tidak Semua Istri Istri Itu Sangat Sensitive Kalau Suami Malam Bangun Atau Dia Mau Kencik Atau Apa Biasanya Istri Tahu Biasanya Saudara Kecuali Istri Capek Sekali Karena Dia Sangat Sensitive Saya Juga Sama Kalau Saya Buka Pintu Dia Tahu Kalau Malam Membuang Air Kecil Dia Bisa Tahu Dia Bangun Tadi Saya Tanya Salah Satu Jemaat Juga Sensitive Maksud Suaminya Baik Tidak Mau Membangunkan Istri Tetapi Istrinya Menjadi Curiga Lu Pulang Malam Malam Terus Diam Ngumpet Ngumpet Duduk Di Pojok Suami Kamu Mungkin Begini Terjadilah Konflik Berhati Hatilah Pada Saat Kita Mengalami Kekesalan Pada Saat Kita Mengalami Stres Pada Saat Kita Mengalami Problem Berhati Hatilah Karena Iblis Akan Mudah Dengan Masuk Ada Satu Kejadian Jadi Satu Hari Ada Sepasang Pengantin Pengantin Ini Karena Dia sudah Married Dia pisah Rumah Dengan Mertuanya Lalu Satu Hari Mertuanya Telepon Anaknya Laki Eh Aku Mau Ke rumah Kamu Aku Mau Lihat Rumah Sejak Kamu Menikah Kamu Sudah Jarang Datang Ke rumah Mungkin Kamu Sudah Suam Istrimu Sibuk Tidak Apa Mami Mau Datang Ya Senang Lalu Pengantin Baru Istrinya Menantunya Siapin Masakan 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 Enak Ayam Goreng Mentega Puyung Hai Cap Caya Dan Supaya Mertuanya Senang Karena Ini kunjungan Mertuanya Pertama Ke rumah Dia Sesudah Dia Menikah Dia Masak Dari Pagi Sampai Siang Menunggu Mertuanya Datang Sampai Badannya Keringatan Bawa Masakan Dia Berharap Mertuanya Akan Memuji Masakan Dia Ketika Mertuanya Datang Lalu Dia Hidangkan Makanan Tersebut Sampai Senyum Dan Berharap Dapat Pujian Dari Mertuanya Tetapi Apa Terjadi Mertuanya Bila Kepada Anaknya Yang Laki Anakku Aku Hari Ini Sedang Nidap Soto Mari Kita Keluar Kita Makan Soto Bagaimana Perasaan Menantunya Bagaimana Perasaan Wanita Yang Sudah Menyiapkan Makanan Dari Pagi Sampai Siap Hari Dengan Masakan Chinese Food Tiba Tiba Mertuanya Bila Saya Kesel Ketika Mertuanya Sudah Diajak Makan Lalu Sudah Pulang Marah Dia Kepada Suaminya Mertua Kamunya Blah 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 Dan Sebagainya Lalu Suaminya Bilang Mengapa Engkau Kesel Ya Aku Sudah Masak Capek Capek Gak Dimakan Apa Dia gak Tahu Dari pagi Aku Diberi Masak Sayur Segala Makan Kenapa Engkau Marah Ya Dia gak Makan Kalau Dia Tidak Mau Makan Masih Banyak Orang Yang Makan Kita Bisa Undang Saudara Atau Kirim Kepada Saudara Kita Bisa Kirim Kepada Tetangga Kita Yang Kita Kenan Dengan Baik Dan Pasti Habis Masakan Itu Lalu Menantai Itu Mulai Merenung Apa Yang Salah Kenapa Tiba-tiba Begini Dan Kenapa Saya Kesel Padahal Masakan Itu Dia Bisa Bagi Kepada Orang Orang Dia Memberikan Berkat Kepada Orang Lain Tidak Sia Harusnya Suaminya Bilang Harusnya Engkau Menanyakan Dulu Kira-kira Mami Mau Makan Apa Koreksilah Diri Sendiri Setiap Ada Kesalahan Yang Terjadi Yang Menimbulkan Kemarahan Coba Kita Lihat Apa Yang Salah Digita Dulu Jangan Cari Orang Lain Dulu Yang Salah Jadi Akhirnya Dia Bagi Dan Tetangga Tetanggan Happy Saudara Saudaranya Masalahnya Mungkin Tidak Besar Tetapi Menjadi Besar Dan Menjadi Konflik Rumah Tangga Untung Suaminya Cukup Bijaksana Tidak Membuat Geributan Saudara Memang Kadang-kadang Apa Yang Kita Pikirkan Itu Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Kendak Apa Yang Kita Alami Tidak Sesuai Dengan Seperti Dalam Alkitab Dikatakan Saudara Kita Lihat Yesaya 55 Yesaya 55 Ayat 8 Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikian Firman Tuhan Saudara Seringkali Seringkali Memang Apa Yang Kita Rancang Apa Yang Kita Mau Apa Yang Kita Ingin Tidak Terjadi Saudara Karena Mungkin Tidak Sesuai Dengan Kendak Tuhan Masalahnya Adalah Apakah Yang Kita Alami Kita Percaya Itu Adalah Memang Kendak Tuhan Tidak Mudah Kalau Kita Dalam Berbisnis Lalu Kita Ditipu Oleh Orang Apakah Kita Percaya Itu Adalah Kendak Tuhan Atau Kita Menyalahkan Diri Sendiri Atau Kita Menyalahkan Orang Lain Tentu Saja Kita Sudah Berhati Hati Tapi Tetap Kita Ketipu Kalau Kita Bekerja Lalu Kita Tidak Naik Pangkat Kita Stagnan Disitu Apakah Kita Percaya Itu Adalah Kehendak Tuhan Memang Kita Harus Itu Atau Kehendak Tuhan Mungkin Kita Harus Pindah Dan Kita Akan Mendapatkan Apakah Kita Percaya Masalah Seringkali Kita Tidak Percaya Bahwa Itu Adalah Kedak Tuhan Dan Itu Yang Menimbulkan Kita Kecewa Itu Yang Menimbulkan Kita Kesal Itu Yang Menimbulkan Kita Sakit Hati Kita Lihat Efesos 5 Ayat 17 Efesos 5 Ayat 17 Efesos 5 Ayat 17 Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tersapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Apakah Itu Kehendak Tuhan Masalahnya Kita Percaya Atau Tidak Ada Ada Seorang Yang Kena Diabet Padahal Hidupnya Itu Sangat Teratur Orang Raga Teratur Makanannya Bersih Makanannya Juga Teratur Tapi Dia Kena Diabet Dia Marah Dia Kesal Kenapa Gue Makannya Sudah Bagus Lalu Gue Orang Raganya Bagus Gue Kena Diabet Kenapa Tuhan Tidak Adil Karena Diabet Itu Bisa Dianggap Penyakit Bahaya Bisa Dianggap Tidak Karena Bisa Dimenden Dia Marah Saudara Di dalam Kehidupan Ini Ada Lima Hal Kalau Kita Terjadi Mengalami Ada Lima Hal Yang Kita Mungkin Alami Misalnya Saudara Saudara Tiba-tiba Kena Diabet Seperti Orang Ini Tentu Saja Langkah Pertama Saudara Akan Denial Denial Itu Menyangkal Tidak Mungkin Kena Diabet Hidupnya Bersih Orang Raga Makanan Oke Tidak Mungkin Menyangkal Lalu Kedua Dia Akan Marah Tuhan Tidak Adil Saya Itu Melayani Tuhan Saya Makan Bagus Saya Orang Raga Kenapa Tuhan Memberikan Saya Sakit Diabet Diabet Penyakit Yang Seumur Hidup Seperti Penyakit Dara Tinggi Biasanya Begitu Walaupun Mungkin Ada Beberapa Yang Sembuh Dia Mulai Akan Marah Marah Pada Siapa Mungkin Pada Lingkungan Sekitarnya Orang Orang Yang Memberi Dia Makanan Membuat Dia Debet Atau Mungkin Marah Kepada Tuhan Kenapa Tuhan Saya Kena Saya Sudah Rajin Kepada Tuhan Saya Sudah Datang Ikut Sabat Full Mengapa Saya Harus Kena Tuhan Marah Yang ketiga Biasanya Akan Tahap Bargain Tuhan Oke lah Tuhan Kalau Memang Saya Harus Sakit Diabet Tolong Ya Tuhan Jangan Penekin Umur Saya Berikan Saya Umur Yang Panjang Bargain Kan Saya Rajin Tuhan Bargain Yang Keempat Depresi Yang Akan Dialami Percuma Saya Mengalami Saya Rajin Ora Raga Saya Makan Bagus Saya Rajin Melayani Tuhan Depresi Orang Orang Yang Depresi Biasanya Tidak Mau Ketemu Orang Tidak Mau Bergaul Selalu Menyesali Diri Sendiri Atau Bahkan Menyesali Orang Lain Bahkan Menyesali Tuhan Depresi Tahap Kelima Baru Dia Mengalami Proses Acceptance Penerimaan Begitu Dia Menerima Bahwa Ini Adalah Kehendak Tuhan Maka Segala Kesalan Segala Kemarahan Segala Penolakan Lepas Dan Dia Mulai Menghadapi Hidup Seperti Biasanya Proses Acceptance Begitu Dia Mengetahui Begitu Dia Tahu Bahwa Ini Adalah Rencana Tuhan Maka Segala Kekesalan Segala Emosi Segala Komplein Kemarahan Hilal Masalahnya Percaya Bahwa Itu adalah Kendak Tuhan Saudara Sakit Karena Kendak Tuhan Saudara Ditipu Walaupun Saudara Sudah Berusaha Tidak Berhasil Itu adalah Kendak Tuhan Saudara Saudara Tidak Naik Pangkat Gaji Tetap Segini Saudara Percaya Tidak Saudara Sudah Berusaha Dengan Mati Mati Tapi Tetap Seperti Percayalah Itu Kendak Tuhan Dan Percayalah Mungkin Tuhan Akan Memberikan Yang Lebih Baik Masalah Yang Seringkali Kita Menyangkal Itu Menganggap Kita Sudah Baik Saudara Saudara Hal Yang Kedua Yang Sudah Kita Bahas Tadi Adalah Mengembangkan Masalah Bukan Memperkecil Masalah Seringkali Kita Sebagai Manusia Seperti Itu Kita Sering Memperbesar Masalah Bukan Memperkecil Masalah Apalagi Kalau Kita Punya Permusuhan Dengan Teman Dengan Orang Saudara Dia Kalau Ada Salah Dikit Wah Kita Perbesar Provokasi Bukan Merdubkan Masalah Hati-hati Saudara Sebagai Anak Tuhan Kita Mulai Belajar Untuk Mengecilkan Satu Masalah Bukan Memperbesar Satu Masalah Kemudian Yang ketiga Saudara Kita Lihat Kejadian 9 Kejadian 9 Ayat 21 Kejadian 9 Ayat 21 Saya Baca Lalu Diceritakanlah Kepada Kedua Saudaranya Di luar Sesudah Itu Sam Dan Yafet Mengambil Sehelai Kain Dan Membentangkannya Pada Bahu Mereka Berdua Lalu Mereka Berjalan Mundur Mereka Menutupi Aurat Ayahnya Sambil Berpaling Muka Sehingga Mereka Tidak Melihat Aurat Ayahnya Setelah Nusadar Dari Mabuknya Dan Mendengar Apa Yang Dilakukan Anak Bungsunya Kepadanya Berkatalah Ia Terkutuklah Kanaan Hendaklah Ia Menjadi Hamba Yang Paling Hina Bagi Saudara Saudaranya Lalu Katanya Terpujilah Tuhan Alasem Tetapi Hendaklah Kanaan Menjadi Hamba Baginya 27 Lalu Alam Meluaskan Kiranya Tempat Kediaman Yafet Dan Hendaklah Ia Tinggal Dalam Kemah Sem Tetapi Hendaklah Kanaan Menjadi Hamba Baginya Saudara Kalau kita Lihat Ceritanya Saudara Nuh Itu Adalah Seorang Petani Saudara Dia Kalau kita Lihat Seluruhnya Saudara Di ayat 3 Ayat Ayat Pasal 9 Ayat 20 Nuh Menjadi Petani Dialah Yang Mula-mula Membuat Kebun Anggur Jadi Nuh Adalah Orang Petani Dia Tidak Tahu Saudara Bahwa Anggur Itu Bisa Membuatnya Mabuk Jadi Karena Dia Menanam Anggur Dan Dia Mencoba Makan Anggur Yang Banyak Mabuk Persoalannya Bukan Disitu Persoalannya Pada Saat Dia Mabuk Sam Yang Melihat Ham Ham Yang Melihat Itu Bukannya Menutupi Langsung Aurat Bapaknya Tetapi Dia Melihat Dan Menceritakan Saudara Kepada Yang Lain Kepada Sam Dan Yafet Saudara Menceritakan Begini Dari Persoalan Yang Mungkin Tidak Besar Persoalannya Dari Yang Kecil Menjadi Besar Karena Dia Tidak Menutupi Aurat Ayah Malahan Dia Menceritakan Kepada Sam Maupun Yafet Sehingga Arah Ayahnya Menjadi Marah Dan Akhirnya Dikutuklah Ham Oleh Nub Sepele Sebenernya Persoalan Tapi Menjadi Berbahaya Seringkali Juga Sama Kita Seperti Itu Kita Kadang-kadang Seperti Ham Kalau Ada Kejelekan Orang Bukannya Kita Berusaha Memperingati Memperbaikin Kesalahan Tapi Kita Ceritakan Kejelekan Kejelekan Orang Dan Itu Sering Terjadi Bukan Hanya Orang Orang Luar Orang Orang Gereja Pun Sama Kita Yang Mengaku Anak Tuhan Kita Yang Mengaku Orang Orang Yang Beriman Seringkali Kita Menjelek Kejelekan Mungkin Teman Kita Sendiri Menjeritakan Kejelekan Orang Lain Padahal Kalau Kita Tahu Kalau Kita Tahu Bahwa Orang Itu Mengalami Jelek Ada Dua Hal Yang Kita Lakukan Pertama Adalah Berikan Solusi Pada Orang Itu Kalau Dia Memang Mengalami Apa Dia Melakukan Berikan Solusi Kalau Saudara Dan Saya Tidak Bisa Memberikan Solusi Diam Jangan Ceritakan Kejelekan Itu Pada Orang Lain Jangan Ceritakan Pendeta Ini Jelek Dia Ini Jelek Dan Sebagainya Kalau Dia Jelek Kasih Tahu Dia Kalau Tidak Diam Mungkin Ada Orang Lain Yang Bisa Memberikan Tahu Tetapi Seringkali Kita Tidak Seperti Itu Kenapa Kita Tidak Berani Memberitahukan Mungkin Karena Kita Takut Konfrontasi Dengan Dia Jadi Kita Takut Berhadapan Dengan Sehingga Kita Ngomong Kesini Ngomong Kesana Dan Ngomong Kesini Saudara Mari kita Sama-sama Untuk Melihat Lebih Jauh Bahwa Kalau Kita Menemukan Kejelekan Daripada Orang Berikan Dia Solusi Kalau Kita Pribadi Anda Dan Saya Tidak Bisa Memberikan Biarlah Orang Lain Memberikan Solusi Dan Kita Lihat Yang Kejadian 13 Ayat 9 Kejadian 13 Ayat 9 Bukankah Seluruh Negeri Terbuka Untuk Kau Baiklah Pisahkan Dirimu Daripadaku Jika Engkau Kekiri Maka Aku Kekanan Jika Engkau Kekanan Maka Aku Kekiri Lalu Lot Membayangkan Lalu Lot Melayangkan Pandangnya Dan Dilihatnya Bahwa Seluruh Banyak Ayatnya Seperti Taman Tuhan Seperti Tanah Mesir Sampai Ke Zuar Hari ini Terjadi Sebelum Tuhan Memusnahkan Sodom Dan Gomorrah Lot Lot Orang Yang Dipilih Tuhan Lot Adalah Orang Yang Baik Kalau Baca Dalam Kitab Ibrani Lot Itu Adalah Orang Baik Kalau Kita Baca Di 2 Petrus 2 Ayat 7 Tetapi Ia Menyelamatkan Lot Orang Yang Benar Yang Terus Menerus Menderita Oleh Cara Hidup Orang Orang Yang Tak Mengenal Hukum Dan Yang Hanya Mengikuti Hawa Napsu Mereka Saja Lot Orang Yang Benar Orang Yang Baik Orang Yang Berkenan Tuhan Tetapi Hal Kecil Mungkin Bahwa Dia Memilih Saudara Berdasarkan Pandangan Mata Padahal Dia Orang Yang Benar Di Mata Tuhan Dan Kita Tahu Mungkin Dia Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Dia Lupa Untuk Bertanya Kepada Tuhan Apakah Ini Tanah Yang Kau Berikan Kepadaku Tapi Berdasarkan Pandangan Mata Dia Langsung Pilih Dan Kita Tahu Akhir Cerita Daripada Laut Dimana Sodom Dan Gomorrah Itu Dihancurkan Menganggap Kecil Saudara Dan Tidak Meminta Pertolongan Tuhan Petunjuk Daripada Tuhan Berdasarkan Mata Saja Dia Langsung Dan Ini Juga Mungkin Dalam Kehidupan Kita Sering Berdasarkan Mata Pandangan Mata Kita Yakin Bahwa Ini Pilihan Kita Sering Saya Sampaikan Dalam Memilih Pasangan Suami Atau Istri Jangan Hanya Berdasarkan Pandangan Mata Mungkin Dia Cantik Mungkin Dia Tinggi Semampai Mungkin Dia Ganteng Mungkin Dia Six Pack Saudara Kalau Kita Yang Sudah Tua Satu One Pack Bukan Six Pack Kalau Kita Yang Sudah Tua One Pack Kalau Anak Muda Memilih Six Pack Bahkan Perlu Latih Fitness Segala Macem Jangan Memilih Berdasarkan Pandangan Mata Karena Pandangan Mata Kadang-kadang Menipu Wah Perempuan Ini Cantik Wah Tinggi Sesuai Dengan Serera Saya Wah Kulitnya Putih Wah Wah Laki Ini Pantas Menjadi Suami Saya Dia Tinggi Besar Badannya Six Pack Wah Idaman Saya Hati-hati Serera Jangan Berdasarkan Pandangan Mata Tapi Kita Harus Bertanya Tuhan Apakah Ini Pilihan Tuhan Apakah Ini Berkenan Kepada Tuhan Karena Pandangan Mata Seringkali Mengecokkan Kita Karena Badan Six Pack Bisa Dibikin Teman Saya Waktu Itu Pernah Ikut Perlombaan Perlombaan Badan Dia Badan Gede Gede Dikit Tapi Ini Six Pack Saya Tanya Lu Bisa Six Pack Hebat Cepat Latihan Fitness Pakai Obat Pakai Obat Pakai Sedikit Suntikan Jadilah Six Pack Ada Iklan Susu Yang Mencari Pria Six Pack Jadilah Itu Menipu Menipu Mata Tanyalah Pada Tuhan Apakah Ini Kedak Tuhan If Yes Jalankan If No Sebagus Apapun Secantik Apapun Setinggi Apapun Sekaya Apapun Juga Mungkin Kita Perlu Berpikir Ulang Masalah Apa Bagaimana Kita Tahu Itu Kedak Tuhan Mari kita Sama-sama Lihat Yohanes 4 E26 Yohanes 4 E26 Maaf Yohanes 14 E26 Yohanes 14 E26 Yohanes 14 E26 Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Mintalah Pada Tuhan Pada Roh Kudus Apakah Ini Memang Kehendak Tuhan Dan Roh Kudus Akan Membantu Kita Menemukannya Yang Terbaik Saudara Demikian Renungan Pada Hari ini Saudara Jangan Menganggap Hal-hal Itu Adalah Sepele Saudara Karena Hal-hal Sepele Itu Kadang-kadang Berbahaya Dan Jangan Menganggap Itu Adalah Hal-hal Yang Kecil Karena Hal-hal Kecil Itu Bisa Menjadi Besar Kalau Kita Salah Dalam Bertindak Tuhan Berkati Amin